14 tahun lamanya, akhirnya Arsenal berhasil kembali ke-8 besar Liga Champions setelah mengalahkan FV Porto melalui adu final tweet di leg ke-2 babak 16 besar NGGA Champions. Arsenal mengamankan tiket ke-8 besar atau perempat final Liga Champions tahun 2023-2024 setelah menang adu penalti 4 banding 2 atas Porto di laga leg ke-2 babak 16 besar di Stadion Emirates pada Rabu Dini hari WIB. Porto unggul agregat 1-0 berkat kemenangan di lag pertama, namun gol Leandro Crosard membuat Arsenal menyamakan agregat menjadi 1-1. Hingga pertandingan berakhir, gol Leandro Crosard menjadi satu-satunya yang tercipta. Agregat imbang 1-1 pun memaksa pertandingan berlanjut dengan ekstra tim. Tambahan 2x15 menit tak banyak membantu, pertandingan pun harus diakhiri dengan drama adu penalti. Arsenal menang 4 banding 2 dalam phase Tostosan tersebut. David Raya jelas menjadi satu lagi nama yang patut diperhitungkan dalam pertandingan tadi malam. Aksinya di bawah Mistar Gawa memastikan The Gunners mampu mencatatkan klien chef selama 120 menit bermain. Tidak hanya menahan dua eksekusi penalti yang dilakukan oleh pemain Porto pada momentos Tostosan, ada dua penyelamatan luar biasa yang dibuat David Raya pada waktu normal. David Raya membuktikan bahwa dirinya layak di bawah Mistar Gawang Meriam London, meski kedatangan selalu dibanding-bandingkan dengan Aaron Ramsdell. Manajer Arsenal Mikkel Arteta mengakui persiapan timnya memang tidak main-main sebelum menghadapi Porto. Mereka sudah mempersiapkan skenario adu penalti. Itu salah satu persiapan yang kami lakukan dalam beberapa hari terakhir. Pujian setinggi-tingginya untuk para pelatih dan pelatih keeper untuk segala usahanya, pada akhirnya kami dapat imbalannya. Pujar Arteta di arsenal.com Namun pesta kemenangan Arsenal tersebut harus ternodat. Sang pelatih, Arteta disebut menghina keluarga Sergio Conceco, keributan pecah begitu laga Arsenal Vesporto USE, manajer kedua tim, Mikkel Arteta dan Sergio Conceco terlibat Cecho. Kubu Conceco mengklaim Arteta mengeluarkan kata-kata yang buruk, kedua manajer terlibat adu argomel sebelum dipisahkan oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Conceco lantas menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya dengan Arteta pada sesi jumpa perrek. Conceco mengklaim ada kata-kata yang tidak pantas dari mulut Arteta untuknya. Sementara itu, Barcelona tanpa susah payah mengalahkan Napoli. Barcelona sukses mengalahkan Napoli dengan skor 3 banding 1 dalam laga let ke-2 babak ke-16 besar Liga Champions tahun 2023 tahun 2024 yang dihelat di Estadio Olimpico Luiz Compens, Rabu 13 Maret 2024 Bini Hari WIB. Tiga gol kemenangan bercah masing-masing diciptakan oleh Vermin Lopez, Joel Cancelo, dan Robert Lewandowski. Sementara itu, Napoli sempat memperkecil ketinggalan berkat gol Amir Rahmani. Berkat hasil ini, Barcelona pun berhak melaju ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 4 banding duel setelah di lap pertama Februari lalu kedua tim bermain imbang 1 banding 1. Sebelumnya, empat tim sudah dipastikan lolos. Empat tim tersebut adalah Bayern München, PSG, Real Madrid, dan Manchester City. Terima kasih telah menonton!